Victoria selalu menjadi idola semua karyawan wanita di perusahaan tersebut. Alasannya adalah bahwa semua presiden perusahaan besar akan tampak rendah di depannya, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya mereka. Semua wanita ingin menjadi seperti Victoria dan memiliki presiden yang kuat melingkari jari-jari mereka dan berada di bawah belas kasihan mereka. Pernah ada seorang presiden perusahaan mitra bernilai miliaran dolar yang sering membuat masalah di kantor dan membuat semua orang tidak memiliki sarana untuk menangani situasi tersebut. Namun, setelah Victoria turun tangan, dia berhasil menaklukkannya dan membuatnya berlutut untuk memakaikan sepatu untuknya dalam waktu kurang dari dua menit. Petik 2 Dua gadis lainnya juga bersemangat untuk menonton pertunjukan luar biasa yang akan segera datang. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana presiden yang mendominasi direduksi menjadi anjing penjilat. Victoria pertama-tama pergi ke kamar mandi, di mana dia melihat ke cermin untuk memperbaiki riasannya dan kemudian merapikan pakaiannya. Dia mengenakan setelan dua potong channel hot kucur berwarna merah muda hari ini yang membuatnya terlihat sangat mirip dengan presiden yang mengesankan, menonjolkan auranya yang mulia dan elegan. Setiap presiden yang sombong akan langsung tertarik padanya. Mereka juga akan melihat bahwa dia berbeda dari influencer wanita dan model Instagram lainnya. Victoria berkata, setelah aku masuk nanti, aku akan membiarkan pintunya sedikit terbuka agar kalian bisa melihat melalui celah, bagaimana aku menaklukkan greenhorn ini. Ashley tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu, tentu, buat dia berlutut dan kenakan sepatumu untukmu. Tapi, haha, kami ingin melihat adegan klasik ini lagi. Dua lainnya juga berkata dengan gembira, kami ingin melihatnya juga. Victoria terkekeh pelan, jika karyawan lain perusahaan mengetahui fakta bahwa wakil presiden perusahaan telah menundukkan presiden untuk berlutut dan mengenakan sepatu untuknya, mereka akan tahu bahwa bahkan presiden harus mematuhinya. Di masa depan, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani menentangnya lagi. Oke, aku jamin aku bisa membuat tanduk hijau ini berlutut di depanku dalam waktu tiga menit. Victoria berkata dengan wajah penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia pernah menaklukkan seorang presiden berusia 40 tahun yang bahkan lebih mengesankan dan telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Victoria berpikir bahwa seorang gadis kecil berusia awal 20-an pasti tidak akan mampu menahan pesonanya yang luar biasa. Victoria berjalan menuju kantor presiden tempat Jordan berada. Bang, bang. Victoria mengetuk pintu dengan lembut dua kali. Silakan masuk, suara Jordan datang dari dalam. Pintu itu menghalangi Victoria untuk mengenali suara Jordan. Setelah Victoria mendorong pintu untuk masuk, dia tidak menutup pintu sepenuhnya tetapi membiarkannya sedikit terbuka. Di sisi lain, Ashley dan dua gadis lainnya berjalan diam-diam ke pintu tanpa alas kaki dan mengintip melalui celah. Ashley berkata, apakah menurut Anda Nona Clarke dapat menjatuhkan presiden baru, Tuan Steele? Dia sepertinya bukan pria yang bernafsu. Petik 2. Kepala Departemen Investasi berkata, oh, pernah ada seorang presiden yang sopan yang mengaku sebagai pertapa tetapi ketika dia melihat Nona Clarke melepas jaketnya untuk membuka bahunya, dia mimisan. Percayalah, Nona Clarke adalah seorang presiden pembunuh. Kecuali dia masih perawan, pria manapun yang pernah berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya akan tahu betapa sempurnanya Miss Clarke. Mahasiswa pasca sarjana yang bekerja sebagai pekerja magang di perusahaan itu menatap Victoria dengan kekaguman di mata mereka. Mereka diam-diam bersumpah untuk belajar dengan baik darinya dan berusaha menggunakan beberapa taktik untuk menjatuhkan satu atau dua presiden, atau paling buruk, dua orang cadangan. Di kantor, Victoria masuk dan menemukan seorang pria muda duduk di kursi presiden dengan sisi menghadap ke arahnya. Dia memegang laporan tahunan perusahaan besar di tangannya sambil melihat keluar jendela. Dari sudut Victoria berdiri, dia hanya bisa melihat sepertiga dari profil sampingnya. Victoria tidak berbicara dan malah mengamatinya dengan seksama. Potongan rambut yang keren. Dia terlihat seperti idola K-pop. Secara umum, bos yang dihubungi Victoria botak atau memiliki rambut yang menipis. Namun, Jordan memiliki kepala penuh rambut dan tampak sangat gaya. Dia punya jembatan hidung yang tinggi. Profil sampingannya juga sangat tampan. Dia memberi saya deja vu. Setelah melihat Jordan, Victoria meledak dengan suka cita. Dia sama sekali bukan lesbian. Dia menyukai pria, dan satu-satunya alasan dia tidak pernah punya pacar adalah karena dia takut memiliki pacar akan menghalanginya untuk berhubungan dengan taipan kaya lainnya. Di sisi lain, dia juga memiliki persyaratan tinggi untuk separuh lainnya. Pacarnya tidak hanya harus kaya, tetapi dia juga harus tampan, menarik, seleranya bagus, dan pikirannya sendiri. The reason garis bawah epi garis bawah sodes ada di garis bawah the situs web. Ten, Steel, saya Victoria, wakil presiden perusahaan. Ku dengar kau ingin bertemu denganku. Victoria berkata dengan suara lembut, lembut dan halus. Pada saat ini, Jordan meletakkan dokumen di tangannya dan memutar kursinya. Di luar pintu, ah, dia berbalik, saya ingin tahu apakah Tuan Steel akan mimisan di tempat ketika dia melihat betapa cantiknya Nona Clarke. Haha, kurasa dia mungkin akan berlutut di tempat dan memanggilnya ratu. Haha, di kantor. Ketika Jordan membalikkan kursi, Victoria akhirnya melihat wajahnya. Jordan, Jordan Steel, itu mungkin saat yang paling mengejutkan dalam hidup Victoria dan dia yang paling bingung. Jordan benar-benar membuat Victoria, yang selalu tinggi di udara dan memandang pria sebagai mainan, berlutut. Di luar pintu, ketika Ashley dan dua gadis lainnya melihat ini, mereka menutup mulut mereka karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ten, Steel tidak berlutut di depan Miss Clarke tetapi sebaliknya. Bahkan tidak butuh satu menit. Sedetik setelah mereka bertemu, Nona Clarke berlutut. Mungkinkah presiden baru perusahaan, Tuan Steel, begitu menawan dan mendominasi sehingga bahkan Nona Clarke, yang biasanya tinggi di udara, telah tunduk padanya. Ketiganya bahkan lebih kagum dan hormat terhadap Jordan. Mendengar suara di luar pintu, Jordan mengintip melalui celah, dan trio yang ketakutan dengan panik melarikan diri. Setelah itu, Jordan berjalan ke arah Victoria dan hanya memandangnya dari atas tanpa membantunya berdiri. Jordan tersenyum dan berkata, Nona Clarke, mengapa Anda berlutut di depan saya begitu kita bertemu? Saya tidak bisa menerima sikap agung dari Anda. Petik 2 Victoria diam-diam berpikir dalam hati, jika Anda tidak dapat menerimanya, cepatlah dan bantu saya. Anda membuat saya sangat malu, dan ini adalah posisi yang canggung untuk berada. Semua orang dewasa mungkin akan salah paham jika mereka melihat postur Victoria dan Jordan sekarang. Namun, Victoria juga tahu bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Persetan dengan chamdance, jika bukan karena mereka, aku tidak akan menyinggung atasanku. Memikirkan semua yang terjadi kemarin membuat Victoria merasa ingin mati. Victoria segera meminta maaf dengan rasa bersalah. Maaf, Tuan Steele, saya salah. Mohon maafkan saya atas apa yang saya katakan kemarin. Jordan berjongkok dan menghadap Victoria. Kemarin, oh, aku ingat, kamu sepertinya mengatakan bahwa kita adalah kekasih kemarin. Petik 2 Jordan menarik Victoria ke dalam pelukannya. Jordan berhasil dengan mudah menahan wanita yang telah lama didambakan banyak taipan di lingkaran bisnis Orlando. Jika orang lain berani melakukan ini pada Victoria, dia pasti akan menamparnya. Namun, dia tidak berani melakukan itu pada Jordan. Yah, karena dialah yang mengatakan bahwa Jordan adalah pacarnya. Aroma tubuh Victoria yang harum tercium hingga ke hidung Jordan. Tidak heran begitu banyak pria yang jatuh cinta dengan Victoria. Jordan merasa segar dan senang setelah hanya memeluknya sebentar. Jordan terus mengoceh, saya mendengar bahwa saya bahkan memesan seluruh pulau untuk memohon Anda menjadi pacar saya. Pulau mana itu? Merasa sangat malu, Victoria berharap dia bisa menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Maaf, aku salah. Victoria meminta maaf lagi. Jordan juga tidak ingin bersikap akrab dengan wakil presiden perusahaannya di kantor. Karena itu, dia melepaskannya dan berdiri. Oke, bangun sekarang. Tidak baik membiarkan karyawan lain melihat ini. Petik 2. Yah, Victoria buru-buru bangkit dan segera menutup pintu kantor. Dia kemudian mengeluarkan remote control dan menyalakan mode privasi jendela kaca untuk mencegah karyawan di luar melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, Jordan sudah kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan dominan, Nona Clark, Anda kemarin mengatakan bahwa Anda akan memutuskan semua cara yang mungkin bagi saya untuk mempertahankan mata pencaharian di Orlando. Saya sekarang atasan Anda, Presiden S Corporation. Biarkan aku bertanya padamu, bagaimana lagi kamu akan melakukannya sekarang? Sejak perayaan ulang tahun kemarin, Jordan sudah menantikan momen ini. Memutus semua cara yang mungkin bagi saya untuk mempertahankan mata pencaharian? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Victoria menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, still, aku benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dengan statusmu akan bersedia menjadi menantu chamdance yang tinggal di sini. Saya tahu saya tidak bisa menghapus kesalahan yang telah saya lakukan. Saya bersedia menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Jika kamu ingin menamparku, aku akan berjalan dan membiarkanmu melakukannya. Jika Anda ingin mencaci saya, saya akan mendengarkan semua cerama Anda. Jika kamu ingin memecatku, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi sekarang. Saya tidak akan pernah muncul di depan Anda atau memprovokasi Anda lagi. Petik 2. Jordan mengangguk, menyadari bahwa Victoria memang bukan wanita sederhana. Setiap kali dia dalam kesulitan, dia tidak akan panik dan bersedia menanggung konsekuensi dari kesalahannya tanpa membela diri atau melalaikan tanggung jawab. Jordan berkata, Aku tidak berencana memecatmu. Victoria mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia bertanya-tanya, Aku melewati batas dan melakukan hal yang keterlaluan kemarin, tetapi Jordan tidak berniat memecatku. Jordan berkata, Kemarin, kamu adalah satu-satunya yang menawariku kesempatan untuk bertahan hidup. Jika saya benar-benar hanya menantu biasa, Anda akan menjadi dermawan saya. Setelah memikirkannya, Jordan menyadari bahwa Victoria tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan pada Jordan kemarin. Tamu-tamu lain berbalik melawan Jordan dan mengasingkannya tanpa ragu-ragu, tetapi Victoria memohon atas nama Jordan dan bahkan bermaksud membiarkan Jordan menjadi pengawalnya, meskipun menghadapi risiko menyinggung nyonya tua Camden. Victoria hanya berdiri dalam solidaritas dengan mereka karena dia merasa malu setelah Jordan menolaknya. Merasa sangat tersentuh, Victoria berseru dengan air mata berlinang, Terima kasih, Tuan Steele. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa depan. Victoria tidak menyangka Jordan begitu murah hati dan pengertian di usia yang begitu muda. Jordan berkata, Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan membiarkan satupun dari orang-orang yang bersumpah mereka akan memotong semua mata pencaharian untuk kulolos tanpa hukuman. Nona Clark, kamu boleh memanggilku Victoria, kata Victoria dengan suara lembut setelah menyeka air matanya. Jordan berkata, Victoria, kumpulkan informasi dari mereka yang mengatakan mereka akan memotong semua mata pencaharian untukku dan menyerahkannya kepadaku. Ya, Victoria tahu bahwa Jordan akan membalas dendam pada mereka. Akan segera ada pergolakan dalam lingkaran bisnis Orlando? Raja hotel, pengusaha restoran, pemilik jasa pengiriman, Jordan ingin menumbangkan dan memusnahkan bos besar yang telah mendominasi Orlando selama bertahun-tahun dalam satu gerakan. Di antara mereka, Tyler adalah orang pertama yang muncul di benak Jordan. Begitu dia memikirkan Tyler, Jordan mengingat semua yang mantan istrinya, kata Hailey. Lihat Tyler, keluarganya bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Bisakah Anda membandingkannya dengan dia, Anda tidak berguna? Petik 2 Jordan membungkuk dengan lembut dan bertanya kepada Victoria, Saya mendengar bahwa keluarga Collins adalah keluarga tingkat pertama di Orlando yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Victoria menjawab, bisa dibilang begitu. Mereka bernilai lebih dari 1 miliar dolar dua tahun lalu, tetapi kekayaan bersih mereka telah sangat menyusut, sekarang mereka mungkin bernilai sekitar 500 juta dolar. Mereka tidak jauh lebih baik dari Chumden sekarang. Mengingat bahwa Jordan mengklaim bahwa Hailey berselingkuh dengan Tyler selama jamuan ulang tahun kemarin, Victoria segera melanjutkan. Hailey Chumden pasti buta telah memilih Tyler Collins yang tidak berguna itu daripada dirimu. Begitu dia mengetahui identitasmu yang sebenarnya, aku khawatir dia akan penuh penyesalan. Memikirkan Hailey Chumden membuat Jordan merasa sedikit pahit. Bagaimanapun, dia telah mencintainya selama 3 tahun. Victoria melanjutkan, The Chumden sedang mengerjakan sebuah proyek akhir-akhir ini, dan mereka ingin kami menginvestasikan 11 juta dolar di dalamnya. Mereka menawarkan banyak keuntungan kepada saya, tetapi saya akan menolaknya sekarang dan meminta mereka untuk melupakan kerjasama dengan S Corporation. Victoria awalnya ingin membuat kerjasama itu terjadi, tetapi dia tahu Jordan berhubungan buruk dengan Chumden's. Karena dia dulunya adalah menantu yang tinggal di Chumden's, yang telah mereka usir setelahnya, bagaimana mungkin dia mau bekerjasama dengan mereka? Yang mengejutkannya, Jordan berkata, kamu mengarang sejumlah kebohongan tentang aku kemarin, tapi ada satu hal yang kamu benar. Saya memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi saya tidak akan memboykot Chumden's dalam bisnis hanya karena hubungan pribadi saya dengan mereka. Tunjukkan padaku proposal proyek itu. Victoria sedikit terkejut, dan dia berpikir bahwa Jordan memang memiliki karakter moral. Ya, aku akan membawanya kepadamu sekarang. Victoria berbalik dan hendak pergi. Lupakan saja, aku akan pergi denganmu dan pada saat yang sama memeriksa kantormu. Saya ingin melihat apakah kantor wanita cantik seperti Anda penuh dengan wuangian. Jordan bangkit dari kursinya dan mengikuti Victoria. Sementara itu, Tyler masih menunggu dengan cemas di lobi lantai satu. Dia belum pergi. Dia ingin naik dan melihat apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa melakukannya tanpa kartu akses. Hei, Tuan Collins. Seorang karyawan wanita S Corporation tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Tyler. Tyler memandangnya, tetapi dia tidak mengenali siapa dia. Wanita itu tertawa dan berkata, Tuan, Collins, pasti kamu tidak lupa siapa aku kan? Itu sangat menyedihkan. Anda membelikan saya minuman di LINX bar tempoh hari. Setelah itu, kami pergi ke. Kamu bersenang-senang denganku sepanjang malam. Baru pada saat itulah Tyler ingat bahwa dia memiliki hubungan satu malam dengannya sebelumnya. Penampilan gadis malang yang biasa-biasa saja dan riasan yang norak membuat Tyler merasa seperti haile ratusan tingkat lebih tinggi darinya. Dia diam-diam mengutuk, Sialan, aku pasti terlalu banyak minum hari itu. Saya menerima wanita yang begitu buruk. Namun, Tyler tetap tersenyum dan bertanya, Oh, ya, saya ingat. Apakah Anda bekerja di S Corporation? Wanita itu menganggup. Tyler meraih tangannya dan berkata, Cepat, bawa aku ke atas. Wakil presiden Anda Nona Clarkie dalam bahaya. Semenit kemudian, tiker tiba di lantai tempat Jordan berada. Begitu dia keluar dari lift, dia mendengar beberapa karyawan wanita S Corporation berbisik di antara mereka sendiri. Hei, kau tahu? Dia berlutut tepat setelah dia melihat presiden? Apakah kau percaya itu? Dia berlutut begitu dia melihatnya? Petik 2. Tyler tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi dia juga tidak peduli dengan gosip S Corporation. Oleh karena itu, dia hanya berjalan ke arah mereka dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, di mana Nona Victoria Clarkie? Orang yang dia tanyakan adalah Ashley, sekretaris Victoria. Nona Clarkie ada di kantornya. Apakah kau punya janji? Tyler mengabaikannya dan langsung berlari ke kantor Victoria. Begitu dia mendorong pintu, dia menemukan bahwa Jordan juga ada di kantor Victoria. Kebetulan Victoria telah menemukan proposal proyek Chumdance dan menyerahkannya kepada Jordan. Namun, di mata Tyler, dia tampak seperti sedang memberikan tugas kepada asistennya. Tyler, siapa yang membiarkanmu masuk? Victoria menegur dengan marah. Karena Tyler adalah saingan Jordan, Victoria tidak bisa terlalu dekat dengannya dan keluarganya mulai sekarang. Tyler tidak menjawab pertanyaannya dan malah menunjuk Jordan. Wow, Jordan, kau pencuri yang memalukan. Benar saja, Anda di sini? Apakah Anda bersembunyi di sini untuk bersiap membalas dendam terhadap Nona Clarkie? Petik 2. Jordan membalas, Apakah ada yang salah denganmu? Apakah ini tempat yang bisa kamu masuki sesukamu? Enyah! Jordan adalah presiden S Corporation dan pemilik gedung ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Tyler bertindak dengan berani dan lancang di sini? Ketika Tyler melihat betapa sombongnya Jordan, dia membentak dengan marah, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Ini adalah kantor Victoria. Anda harus menjadi orang yang tersesat? Benar kan, Victoria? Victoria memukul. Victoria menamparkan wajah Tyler dan menegurnya dengan putus asa. Siapa yang kamu panggil, Victoria? Panggil aku Nona Clarkie? Tyler terlihat sangat malu, dan suara tawa Ashley bisa terdengar dari luar. Tyler secara bertahap merasa ada yang tidak beres dengan situasinya. Tampaknya semua orang sadar bahwa Jordan ada di kantor Victoria. Tapi kenapa Ashley dan yang lainnya tidak menghentikannya? Setelah memikirkannya, Tyler tiba-tiba menunjuk ke arah Jordan dan berteriak, Aku mengerti. Anda tidak di sini untuk membalas dendam pada Nona Clarkie, tetapi untuk menjadi pengawalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.